Pengertian Om Swastiastu. Secara etmologi, Om Swastiastu, memiliki arti semoga selamat. Om Swastiastu merupakan salam panganjali yang digunakan oleh umat Hindu ketika membuka suatu acara, baik itu berupa rapat, sambutan, dan sebagainya. Selain itu, Om Swastiastu juga digunakan oleh umat Hindu untuk saling sapa ketika bertemu keluarga, orang tua, saudara, teman dan umat lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disumpulkan bahwa Om Swastiastu bermakna semoga selamat dalam lindungan ida Sang Hyang Widiwasa. Jika dilihat dari artika katanya maka Om Swastiastu berasal dari bahasa sanskerta yakni kata Om dan Su, Asti dan Astu. Om berarti Sang Hyang Widiwasa, Brahman Tuhan, Su berarti baik, Asti berarti berada dan Astu berarti semoga. Dengan demikian Om Swastiastu dapat diartikan sebagai semoga selamat atas lindungan ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, dalam buku Mantra Samhita, Himpunan Doa Hindu seperti dikutip dari artikel mutiarahindu.com, Om Swastiastu memiliki arti Om Sang Hyang Widiwasa, semoga kami senantiasa dalam keadaan selamat dana dan surat naya, 2013 banding 36. Om merupakan aksara suci untuk Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan Swastiastu merupakan dasar kekuatan dan kesejahteraan alam semesta dari kata Swastika. Dengan demikian ketika kita mengucapkan kata Swastiastu berarti kita telah memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dalam Bhagavad Gita kata Om merupakan simbol Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam kamus bahasa Bali Swastiastu memiliki arti selamat yaitu dari kata Swasti. Jadi ketika menjadi kata Swastiastu berarti maknanya semoga selamat. Swastiastu dalam kamus Kawi Bali dijelaskan berasal dari kata Swasti yang memiliki arti Raharja, Rahayu, Bahagia dan Rahajeng. Astu juga berarti Sujati, Sinah, Patut, Dumadak. Dari kata Astu berubah menjadi Astungkara yang artinya puji, alam, sembah. Dengan demikian Swastiastu dapat diartikan semoga selamat atau bahagia. Kemudian di dalam kamus Jawa Kuna Indonesia Swasti memiliki arti kesejahteraan, sukses, semoga terjadi, nasib baik, hidup. Sedangkan Astu memiliki arti semoga terjadi, pasti, nyata-nyata, sungguh-sungguh. Kata Astu berkembang menjadi Astungkara yang artinya mengakui, mengiakan. Dengan demikian Swastiastu berarti semoga terjadilah nasib baik, sungguh sejahtera, kemudian Sefasti di dalam kamus bahasa Sanskerta Indonesia artinya hujan batu es, salam, selamat berpisah, selamat tinggal. Kata ini kemudian berkembang menjadi kata Sefastika, Sefastimuha, Sefastivesia. Kata Sefastika artinya tidak mendapat halangan, tanda sasaran gaib, pertemuan empat jalan, lambang agama Hindu, sedangkan kata Sefastimuha artinya terakhir, penyair, yang belakang, penyanyi, sedangkan kata Sefastivesia artinya salam ucapan selamat. Kata Astu juga berarti sungguh, memuji. Jadi jika melihat dari pengertian kedua kata di atas dapat disimpulkan bahwa Sefastiastu memiliki makna selamat berpisah. Berdasarkan penjelasan dari beberapa kamus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sefastiastu dalam kamus bahasa Bali, Jawa kuno, Kawi Bali memiliki arti yang sama yakni semoga selamat, sejahtera dan bahagia, sedangkan Sefastiastu dalam kamus bahasa Sanskerta memiliki arti selamat tinggal atau berpisah. Kata Astu sebagai penutu hanya mempertegas kata Sefasti yang memiliki arti semoga, selamat jalan atau selamat berpisah. Dari keempat kamus di atas jika ditarik garis merahnya, arti Swastiastu memiliki makna yang sama yakni semoga sejahtera, selamat atas lindungan Sang Hyang Widiwasa.